Pesta Eraw Kerajaan Kutai kini dimulai di Desa Sabin Tulung. Pihak Kerajaan Kesultanan Kutai menetapkan Desa Sabin Tulung sebagai tanah sakral tertua di wilayah Kerajaan Kutai. Eraw Adat Benua Tuhan merupakan warisan dari leluhur Kerajaan Kutai. Pada mulanya, Eraw merupakan pesta ritual adat untuk pelaporan hasil bumi kepada Sultan di Istana Kutai Kartanegara. Tak heran, saat ini ritual Eraw merupakan titah Raja Kutai yang wajib dilaksanakan setiap tahunnya. Benua Tuhan sendiri memiliki arti tempat yang paling tua di antara desa-desa lainnya di Kutai. Hal ini juga yang membuat Desa Sabin Tulung dipilih menjadi lokasi pesta Eraw Benua Tuhan. Pesta Eraw sangat kental akan tradisi sajian makanan dan tari-tarian. Namun, ritual sakral yang dilakukan hingga 7 hari 7 malam bernama Belian Adan. Ritual ini merupakan persembahan makanan kepada arwah para raja-raja dan sesebuah kerajaan Kutai yang telah wafat. Persiapan untuk pesta adat ini dilakukan dalam 2 bulan, termasuk melatih penari. Kalau secara sakral apa yang disampaikan oleh Bangaran Bugar, memang Desa Sabin Tulung ini disebut awalnya adalah Desa Benua Tuhan. Diakui sakralnya itu memang paling tua. Sakral yang kami lakukan itu selama pelaksanaan itu yang dinamakan Belian Adat selama 7 hari 7 malam atau orang bahasa dulu itu namanya 7 kelam. Jadi itu sakralnya adalah Belian dengan jamuan-jamuan sesuai apa yang ada di Bunua Tuhan. Di Belian itu namanya sakralnya. Kalau Belian sendiri artinya apa itu Pak? Kalau Belian itu artinya memberikan semacam sajen kepada sesepuh-sepuh yang terdahulu, artinya yang tertua terdahulu, kerajaan-kerajaan yang terdahulu. Jadi itu yang dilakukan selama 7 hari 7 malam? Ya, itu yang dilakukan selama 7 hari 7 malam. Upacara adat sejak pembukaan menjadi kemeriahan tersendiri bagi warga Kutai Kartanegara. Ribuan warga berkumpul setiap hari untuk menyaksikan ritual adat Eraw Benua Tuhan, serta persembahan tarian kolosal yang menggambarkan kehidupan sehari-hari raja dan warga Kutai sejak zaman kerajaan hingga saat ini. Meski demikian, kondisi pembangunan Desa Sabin Tulung masih tertinggal, baik transportasi hingga infrastruktur jembatan. Karena untuk ke Desa Sabin Tulung, kita harus menyeberangi sungai dengan menggunakan perahu kayu di arus yang cukup deras. Tak heran, dibalik meriahnya Pesta Eraw, masyarakat masih mengeluhkan soal infrastruktur desa. Warga berharap infrastruktur di Desa Sabin Tulung dapat dibangun dengan lebih baik. Alhamdulillah, kesetiaan warga kami belum begitu maju, tapi alhamdulillah... Tidak majunya gimana, Pak? Majunya dalam kegiatan, dari sisi ekonominya. Kalau infrastrukturnya, majunya masih banyak jalan-jalan. Saya ingin banyak yang dilatihkan, dilatihkan, hukum, dan ini harap kami kami berpulauan dengan adanya daerah raja. Kini, pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah menetapkan ritual adat Eraw Benua Tuha di Desa Sabin Tulung, menjadi agenda tahunan sekaligus menjadi desa kawasan wisata.